Terima kasih Kepala 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 K Migrasi TV analog ke TV digital guna memberikan siaran frekuensi publik yang mendidik, sehat, inspiratif, serta informatif. Dari seluruh kategori yang mewakili lembaga penyiaran televisi, radio, dan duta penyiaran atau penyiar terfavorit, Stasiun Televisi Lokal Jawa Barat Bandung TV berhasil menyabet satu gelar penghargaan dalam kategori siaran hiburan seni budaya lokal dengan salah satu program favoritnya Cepot Ngador. Bandung TV berharap dengan ajang KPID Jawa Barat Award ini dapat kembali menumbuhkan semangat lembaga penyiaran terutama di masa sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jawa Barat tetap menguang apresiasi dengan menadakan KPID Jawa Barat Award tahun 2021. Semoga ini jadi motivasi buat teman-teman lembaga penyiaran baik TV maupun radio untuk tetap berkarya terhadap berjuang di masa yang sulit ini karena habis masa sulit pasti akan ada masa yang lebih muda. Habis setelah terbetak terangkan gitu katanya di Bukat ini. Jadi kita harus tetap semangat. Kita song-song 2022, era penyiaran digital. Semoga penyiaran di Jawa Barat lebih maju lagi dan kue iklan yang ada tadi disebut oleh Bapak Kedua Pengusahaan dan Komisi Santu DPR di Jawa Barat. Meningkatnya kue iklan untuk lembaga penyiaran itu tidak terbagi untuk lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Baik, terima kasih. Rasanya ini ide-nya programming dari Pak Alit, sebetulnya si Cepot Ngador gitu ya. Kemudian nanti ada program-program Bandung TV dengan visi-visinya yaitu jati diri Pak Sundaan. Itu kita biasanya ada meeting dulu, brainstorming dengan team-team programming. Bagaimana penjadwalan atau pemilihan program-program yang terbaik. Ini pun hasil riset sebetulnya. Sebelum si Cepot Ngador itu kita jadikan sebuah program hits keunggulan di Bandung TV, kita meeting beberapa kali untuk menentukan. Nah nanti 2022, Aso Analog Switch Off Digital, itu kita ada program-program baru. Dalam ajang KPID Jawa Barat Award kali ini, penghargaan tidak hanya diberikan kepada insan penyiaran, namun juga kepada tokoh-tokoh Jawa Barat seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bandung Dadang Supriyatna sebagai sosok yang peduli terhadap kemajuan penyiaran di Jawa Barat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Jawa Barat Ridwan Kamil